Intro Hai Youth, jumpa lagi di dalam acara Youth for Christ Senang banget hari ini bisa kembali menyapa teman-teman semua Dimanapun kita berada pada saat ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Yang ditulis oleh pendeta Iswanto Yang berjudul Mendengarkan Suara Tuhan Kali ini bersama saya Penatua Theo Crispan Kidandol dari GKI Muara Karang Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita Kita berdoa Kami datang dengan penuh syukur kepadamu ya Tuhan Dan memohon pertolongan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan Yang akan kami lakukan bersama-sama setelah ini Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat memahami firmanmu Dan Tuhan juga yang memampukan kami Agar kami dapat melakukannya di dalam keseharian kami Terima kasih Allah, bersabdalah kami siap mendengarkan Amin Yang menjadi pusat refleksi kita pada renungan kali ini Adalah dari Masmur pasal 95 ayat 8 Yang berbunyi demikian Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah Seperti pada waktu di masa di Padanggoro Yud, dalam perlombaan menyanyi The Voice Mungkin banyak dari kita tahu Setiap peserta yang terpilih untuk maju ke babak selanjutnya Akan mendapatkan bimbingan dari salah satu juri Yang merupakan penyanyi senior berpengalaman Dalam persiapan untuk tampil di babak selanjutnya Para peserta mempercayakan performanya itu Pada nasihat dan tuntunan yang diberikan oleh para mentor tersebut Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para mentor itu Membuat para peserta yakin untuk mengikuti arahan-arahan mereka Jika para peserta itu menjalankan petunjuk yang diberikan Maka mereka akan mendapatkan hasil yang baik Harapannya demikian Masmur pasal 95 Merupakan ajakan bagi umat Tuhan Untuk bersorek-sorek Menyanyikan syukur Atas segala kebesaran Tuhan Pemasmur mengajak pembacanya Untuk sujud menyembah Tuhan Yang telah menjadikan Manusia dan seluruh bagian dunia Kuasa dan kebesaran Tuhan Menjadi alasan bagi pemasmur Untuk mendengarkan suaranya Pemasmur memperingatkan kepada umat Israel Untuk tidak mengeraskan hati Seperti yang pernah dilakukan nenek moyang mereka Di Meribah dan di Masa Agar mereka terhindar dari murka Allah Yud Bagaimanakah sikap kita Dalam menanggapi kebesaran Allah Kemuliaan dan kebesaran Allah Semestinya menjadi alasan bagi kita Untuk senantiasa mendengarkan dan mengikuti suaranya Jika kita mengikuti dengan seksama semua petunjuk yang diberikan Tuhan melalui firmannya Maka kehidupan kita akan mengalami kebaikan Sedangkan bila kita mengeraskan hati Maka kita akan menemui kesulitan dan hambatan dalam menjalani kehidupan ini dengan baik Maka marilah kita hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur untuk firmanmu ya Tuhan Firmanmu yang boleh meneguhkan kami untuk setia Mendengar dan mengikuti firman Tuhan Ajarlah kami untuk setia Mendengarkan firmanmu dan mengikuti sabda firmanmu Agar hidup kami berkenan di hadapanmu Terima kasih Allah segala aktivitas kami setelah ini Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan yang menuntun dan memampukan kami Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian perlindungan kita pada hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton